Oke guys, balik lagi di Youtube Channel Bertutorial Dan di video kali ini aku pengen kasih tau bagaimana cara Untuk banyak file kaligus di Adobe Scanner Nah, jadi kalau kalian belum tau bagaimana caranya Kalian bisa langsung simak aja videonya sampai habis Dan jangan lupa guys, buat support selalu channel bertutorial Dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe-nya Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Nah oke, jadi disini seperti yang kalian lihat Aku sudah install untuk aplikasi Adobe Scan-nya ini ya guys ya Yang mana ini menurut aku salah satu aplikasi scanner HP yang cukup bagus lah gitu guys Selain salah satu aplikasi scanner yang terkenal juga yaitu Cam Scanner teman-teman Nah, untuk Adobe ini kelebihannya aku rasa ya guys ya Dia itu nggak ada watermarknya ya teman-teman Jadi kalian bisa scan dokumen dan membuat hasil scannya itu menjadi PDF Tanpa adanya watermark teman-teman Nah, jadi intinya kalian bisa download dan install aja di Play Store ataupun di App Store teman-teman Dan kalau sudah kalian bisa langsung buka aja Nah, jadi disini untuk aplikasinya itu kalian bisa scan teman-teman Dengan beberapa pilihan mode seperti misalkan papan tulis Kalau kalian ingin ngescan apa yang ada di papan tulis begitu guys Di buku, dalam bentuk dokumen, ada kartu ID dan kartu nama guys Nah, biasanya aku bisa pilih aja dokumen teman-teman Karena biasanya kebutuhan scanningnya itu untuk dokumen Nah, jadi kalian bisa scan dokumen untuk satu file gitu guys Dan kalian gabungkan langsung di aplikasi Adobe-nya ini teman-teman Jadi sebagai contoh disini kita coba aja scan Seperti ini, kalian bisa langsung arahkan aja fotonya Kalian pastikan Dan kalian pastikan fotonya jelas Kalau sudah kalian bisa langsung klik aja tombol fotonya Nah, nanti dia bakal langsung masuk di bagian yang ini guys Di bagian yang kanan ini Nah, kalau misalkan kalian ingin menambahkan scan selanjutnya Kalian bisa foto lagi guys Jangan kalian pencet terlebih dahulu yang ininya Nah, ini kalau kalian lihat disini kalian bisa edit Seperti pangkasnya misalkan dia ada yang nggak sama Kalian bisa sesuaikan guys seperti ini Nah, kalau sudah kalian bisa pilih lagi yang lain Misalkan modenya kalian putar Lalu misalkan kalian pilih filternya begitu guys Nah, disini filter yang biasanya aku gunain Yaitu yang auto warnai atau teks terang yang ini guys Nah, kalian bisa sesuaikan aja Misalkan yang normal juga bisa Nah, kalau misalkan sudah Kalian bisa klik aja simpan PDF teman-teman Tapi kalau kalian lihat disini Ini baru satu file guys Misalkan kalian ingin memindai lagi Kalian bisa pilih terus memindai Dan kalian bisa foto lagi misalkan seperti ini guys Nah, jadi disini kalian klik aja Foto lagi seperti tadi guys Nah, dan kalian biarkan Aplikasinya untuk memindai Nah, seperti yang kalian lihat disini sudah berhasil Ada dua halaman guys ya Halaman pertama yang ini dan halaman kedua yang ini Nah, jadi kalian bisa langsung simpan PDF Dan menjadikan dua foto ini tadi Dua hasil scan ini menjadi satu file begitu guys Misalkan disini kita kasih nama Scan poster Misalkan seperti ini guys Ubah nama Lalu kalian pilih simpan PDF guys Nah, dengan begitu kalian sudah berhasil Menyimpan teman-teman Dan nge-scan file yang tadi guys Ini kalau kalian buka disini filenya Kalian bisa bagikan Dengan cara Export teman-teman Export PDF Ataupun dengan cara bagikan yang ini Kalian pilih aja bagikan salinan Dan kalian pilih Lainnya Lalu kalian pilih misalkan WhatsApp Begitu guys Disini kita pilih aja WhatsApp Lalu kita pilih kirim ke siapa Misalkan begitu guys Nah, kalau kalian lihat disini filenya sudah jadi guys Dalam bentuk PDF Kalian bisa langsung Kirimkan ke Kontakt yang ingin kalian kirimkan Begitu guys Atau kalian bisa simpan aja di HP kalian Oke, segitu dulu guys Untuk tutorial bagaimana cara menggunakan Adobe Scanner di HP kita guys Untuk scan file langsung Banyak begitu guys Nggak harus satu-satu gitu teman-teman Nah, semoga tutorialnya bermanfaat Kalau misalkan kalian suka Kalian bisa langsung tinggalkan like di videonya Dan juga klik tombol subscribe-nya guys Kalau misalkan masih ada pertanyaan Silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar Nanti aku bakal bantu jawab disana teman-teman Jadi kalian bisa komen-komen aja Segitu dulu dari aku Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih